Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di saat kita ingin mempunyai penghasilan lewat sosial media Mungkin kita itu bukan hanya mempunyai aplikasi Seperti aplikasi Youtube, aplikasi Facebook, ataupun aplikasi TikTok Karena di ketiga aplikasi tersebut mungkin sudah banyak ya Yang terbukti bisa menghasilkan uang Tapi disini kita harus paham terlebih dahulu Karena yang namanya aplikasi itu kan berbeda-beda persyaratan Setiap aplikasi itu pasti beda Youtube syarat monetisasinya seperti ini TikTok syaratnya seperti ini Dan Facebook pun sama ya Semua ada persyaratan Tapi yang jadi pertanyaan nih Apakah bisa bang di saat saya pertama kali mempunyai aplikasi Youtube Dan saya sudah banyak upload video ke Youtube Tapi saya baru-baru ini mempunyai aplikasi seperti Facebook atau TikTok Video di Youtube tersebut saya ambil Lalu saya upload ke aplikasi yang lain Apakah aman? Pertanyaan itu yang banyak ditanyakan Mungkin ya kalau dari Youtube-nya itu bisa jadi aman Tidak bermasalah kalau Youtube-nya Tapi yang jadi pertanyaan di aplikasi yang lainnya Apakah nanti video tersebut akan aman atau tidak? Karena sudah jelas-jelas kalau video kita sudah di upload ke Youtube Itu bisa jadi Kalau video kita original Kita sendiri Kita ambil Lalu kita upload ke aplikasi yang lain Youtube Aman Tapi yang lainnya itu apakah aman atau tidak ya Maka dari itu Alangkah baiknya sih ya Buat sahabat-sahabat semua Yang memangnya saat ini mungkin bukan hanya aktif di Youtube Tapi kita aktif juga di Facebook atau di TikTok ya Di saat kita upload video ke Youtube Mungkin di situ kita masih mempunyai mentahan ya Masih mempunyai mentahan Dari situ kita bisa edit juga mentahan tersebut Kita jadikan Video itu Dijadikan video seperti video tampilan layar video Nah Karena kita tahu Untuk video Youtube itu kan tampilannya itu seperti ini ya Nah seperti ini Tapi kalau di aplikasi-aplikasi yang lain mungkin tampilannya seperti ini Kalau kita mempunyai mentahan Dan ternyata mentahan tersebut videonya masih tampilan seperti ini Kita mau tidak mau Harus edit video tersebut Agar bisa dijadikan video tampilannya seperti ini Nah lalu Bang Saya mau ambil aja video shot Nah video shot tersebut Kalau kita mau ambil Mungkin ya Sahabat semua tahu Kalau kita ambil Dan lalu kita upload Ke aplikasi yang lain Itu bisa jadi aman Dari Youtube nya aman juga ya Tapi kalau dari aplikasi yang lainnya mungkin Apakah terkena Masalah atau tidak Saya tidak tahu ya Karena saya tidak mempunyai aplikasi ya Selain Youtube Dan mungkin TikTok pun saya baru-baru ini Baru tahap belajar Nah Kalau sahabat semua tahu Youtube itu memang Mengizinkan kita untuk mengambil video kita sendiri Tapi itu kita bisa upload ulang ke Youtube Nah Youtube memang mengizinkan kita menggunakan video kita untuk dijadikan video shot Seperti apa sih Kalau kita tahu kan Youtube juga sudah menyediakan fitur seperti fitur Remix Ya Di situ Remix memang mengizinkan untuk kita ambil video panjang kita Untuk dijadikan video shot Seperti sahabat semua tahu ya Karena kalau sahabat semua stream upload video shot Dan ternyata males nih upload video shot nya Karena tidak ada waktu untuk membuat Di sini kan kita bisa Bisa ambil dari video shot kita Lewat Remix Apakah aman bang? Aman Karena kita tahu Tampilan video panjang kita itu kan tampilannya sudah jelas Tampilan horizontal Tapi kalau kita dijadikan video shot Sudah jelas-jelas video tersebut Menjadi tampilan vertikal Nah itu Nah seperti ini Sudah jelas-jelas Ini tidak bakalan bermasalah Karena sudah berbeda tampilan ya Dan semua aplikasi pun itu sama Kecuali sahabat semua Yang dilarang itu ya Di saat kita Ambil video dari TikTok Lalu kita upload ke Youtube Nah Youtube tidak mengizinkan Kita ambil video kita dari aplikasi yang lain Untuk di upload ke Youtube Nantinya video tersebut bisa jadi terkena konten Digunakan ulang Apalagi Kalau video tersebut Nah misalkan untuk dijadikan video shot Itu masih ada logo watermark nya Logo watermark nya masih ada nih Masih nempel di video tersebut Tapi kita langsung upload Itu Abah sarankan jangan di upload ya Justru nanti channel kita malah bermasalah Nah kalau kita tahu Kalau kita ambil video ya Kita tinggal pilih-pilih Kita memanfaatkan fitur Dari sini ya Kalau kita mau ambil video Panjang kita untuk dijadikan video Remik Itu aman Kalau sahabat semua tahu ya Di sini pun banyak ya Untuk kita membagikan Remik di sini ya Lalu klip Di sini kita bisa membagikan klip juga ya Nah sahabat semua Pahami dulu ya Kalau memang sahabat semua aktif Membuat video Untuk di upload Di tiga sosial media seperti ini Alangkah baiknya Kita perhatikan dulu Mungkin kita pahami dulu Oh undang-undangnya Di tiktok seperti ini Oh undang-undangnya Di facebook seperti ini Oh ternyata undang-undang Di facebook seperti ini Dan pastinya Setiap aplikasi itu Mempunyai persyaratan-persyaratan Yang berbeda Persyaratannya itu bukan hanya Sarat monetisasi pastinya Sarat video yang memang Boleh di upload Ke aplikasi tersebut Itu tidak mungkin ya Video tiktok pun Itu pasti akan Menenggur video kita Kalau memang Video kita itu Bermasalah Facebook juga sama Facebook juga sama Pasti akan Mendapatkan teguran Channel kita Kalau memang Kita bermasalah Upload videonya Alangkah baiknya Ya Untuk amannya Mungkin sahabat semua Apabila Sahabat tahu Kita aktif Mempunyai Tiga aplikasi Ya mau tidak mau Kita pun harus aktif Berkarya Membuat video Sendiri Kalau video youtube Mungkin kita tahu Tampilannya seperti ini Ini akan Aman untuk video panjang kita Kalau untuk video shot Kita bikin Tampilannya seperti ini Dan durasi Di bawah 15 detik itu bagusnya Dan kalau untuk Di aplikasi yang sebelah Misalkan facebook Atau tiktok Sama tampilannya pun Seperti ini Itu akan Aman ya Nah jadi buat sahabat Sahabatku Banyak ya Yang bertanya-tanya Mungkin Masalah Masalah Apakah boleh bang Video youtube saya Saya upload ulang Ke aplikasi yang Sebelah atau apa Memang Dari youtube nya itu Memang Tidak jadi masalah Tapi yang jadi masalah itu Apakah Nanti video kita Yang di upload Ke aplikasi sebelah itu Mungkin aman atau tidak Nah itu yang jadi pertanyaan Abah ya Karena Abah juga tidak paham Masalah facebook Abah tidak pernah buka facebook Yang penting Intinya buat sahabat-sahabatku Tetap semangat berkarya Buatlah video original Mungkin siapa tahu Sahabat semua Di aplikasi Yang ini Yang di merah ini Belum ada rezekinya Siapa tahu Di aplikasi yang biru Mungkin ada rezekinya Ataupun di aplikasi yang hitam Ada rezekinya Itu kan kita tidak tahu Yang penting Kita tetap semangat berkarya Kalau ingin Bisa menghasilkan uang Di sosial media Intinya tetap Berusaha Dan berjuang Dan jangan lupa Berdoa Terima kasih Buat sahabat-sahabatku Semoga bisa Bermanfaat Sering dari Abah Dan jangan lupa Dukung channel ini Bantu dengan cara Di like, di komen Dan juga di subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!